Pakai kostum cosplay saat wisuda? Kok bisa gitu? Emangnya boleh? Nah, sahabatkombas.com, belakangan ini, wisuda di Universitas Kyoto lagi jadi sorotan nih. Universitas Kyoto di Jepang mempersilahkan mahasiswanya untuk berpakaian bebas saat hari wisuda mereka. Hal itu yang membuat beberapa mahasiswa mengenakan kostum cosplay saat maju ke panggung wisuda itu. David Hajime Kornhauser, selaku Direktur Komunikasi Global Universitas Kyoto, menyebut tradisi ini sudah lama diterapkan. Ia pun menjelaskan kalau tidak semua mahasiswa berpakaian cosplay bahkan tidak sampai 10%. Tapi mereka menjadi sorotan karena kebetulan mahasiswa itu duduk di depan. Gimana nih menurut sahabatkombas.com? Kalau wisuda kalian bisa berpakaian bebas, mau cosplay jadi apa nih? Tulis di kolom komen ya!